sering live tiktok, baru belajar, itu anak-anak itu panggilnya Kak Caca di lokal sesuatu Pernah sekarang, apa yang sejumlah entertainment, atau ada ksintan lain? Entertainment masih, masih nyanyi, kemudian baru nulain album, bisa diakses di Youtube, kemudian bikin konten Youtube beberapa hal yang aku senang, travelling gitu, kemudian sering live tiktok, baru belajar, seru-seruan aja tapi ketagian akhirnya jadi senang gitu, jadi kayaknya kalau lagi kosong ngapain ya ah live tiktok? Kalau live tiktok biasanya ngapain tuh mbak? Aku sementara ini sih menyapa aja, aku masih belajar sih, baru melihat gimana responnya gitu Berarti ngobrol-ngobrol sama yang ngapain aja ya? Iya lucu Apa sih biasanya hal yang paling lucu dari fans-fans? Mereka biasanya, eh ibu peri, eh putri duyung, eh noplah merah gitu Ini artis yang dulu ya, makasih sudah menemani masa kecilku gitu sih Iya berarti sampai sekarang masih banyak ya fans-fans yang nonton itu sebagai ibu peri? Alhamdulillah iya Gimana sih perasaan bayi masih dinotis sebagai ibu peri setelah hampir 20 tahun ya mbak sinetronnya ya? 25 tahun ya 25 tahun ya Gimana sih perasaannya mbak masih dinotis sebagai ibu peri? Ya Alhamdulillah ya keberkahan buat aku semua pasti Jadi kalau Allah mudah kan berarti memang itu jalan dari Allah Jadi aku gak memaksakan diri jalanin aja Sampai yang ada di depan itu yang kerjakan Oke, kalau untuk sekarang strippingan sinetron masih menerima gak? Kemarin baru selesai, seru juga buat salah satu tayangan televisi Sama pemain-pemain baru dan ketemu pemain yang sama-sama di Bidadali juga Marcelino Ada gak sih perbedaan main sinetron dulu sama sekarang mbak? Nah kalau dulu kan weekly, setiap minggu Nah kalau sekarang daily Ada, gak ada, gak bisa libur kita Jadi terus setiap hari Paling kalau targetnya udah selesai ya ada libur sehari Kalau tantangan-tantangannya untuk main sinetron sekarang ada gak? Misalnya ketemu pemain-pemain yang sekarang usianya pada muda-muda gitu mbak? Mungkin ada tantangannya tersebut Dari dulu sih aku kalau main pasti sama anak kecil sama yang muda-muda ya Jadi buat aku bukan hal yang baru Dan ketemunya yang senior-senior Juga temen yang lama gitu Jadi udah terbiasa Dan menurut saya Anka-anak sekarang tuh cukup profesional Dan sangat berbakat Terus waktu selama mbak Ayuk main di sinetron Bidadari Apa sih mungkin hal yang paling memorablenya mbak? Maksanda ya Dari kecil sampai Tumbuh gitu ya Gede Dan aku kenal Marsyanda itu dari bayi Mungkin dulu pernah jadi model iklan Mungkin dia juga gak inget ya Tapi aku kenal keluarga Marsyanda semua Dari tantenya Kakeknya Neneknya Berarti kenal semua anggota keluarganya Kak Caca ya? Iya, dari sebelum Caca lahir udah kenal gitu Berarti Kak Caca sendiri udah membantuk kayak anak sendiri Atau bestia? Iya betul Waktu itu anak-anakku panggilnya Kak Caca gitu Di lokasi shooting Lucu Anak baik Kalau kedekatannya sendiri gimana sih mbak? Mungkin kalau lagi di luar project sering nongkrong bareng? Kalau saat itu memang aku jarang nongkrong bareng Karena aku ada bayi Jadi agak sibuk ada bayi Terus ada anak-anak yang kecil Jadi waktunya padat banget Di lokasi shooting juga Kadang-kadang harus bawa anak gitu Kalau sekarang mungkin sering gak sih ketemuan bareng? Kan udah sama-sama jadi sarang ibu ya? Eh jarang-jarang Kali makanya baru ketemu lagi gitu Paling menyapa di website saja Sekarang sama-sama jadi sarang ibu gitu ya? Mungkin sering gak sih ngobrolin tentang anak juga bareng Kak Caca? Enggak sih Aku lihat Kak Caca juga sangat produktif sekali ya Banyak filmnya dan banyak kegiatan-kegiatan lain Yang kemanusiaan dan sharing sama netizen gitu Itu bagus Aku salut Kak Caca bisa tumbuh, berkembang Jadi perempuan dewasa yang cerdas dan berbakat Ibu yang baik juga buat anaknya Iya dengan ketemu Kak Caca sekarang yang sudah menjadi ibu juga Mungkin dari bayi sendiri ada ngerasa perbedaan gak sih? Dari Kak Caca yang dulu kecil dan sekarang udah menjadi ibu? Aku gak liatnya dia Aku ngeliatnya Kak Caca masih kayak anak remaja aja ya Gak kerasa gitu Masih cantik dan fresh Terus Kalau dari kepribadiannya mungkin Mbak Dulu mungkin Kak Caca lebih rewel gitu? Gak, gak dari dulu Dari dulu tuh Kak Caca anak pintar Anak cantik, pintar dan baik Nah terus untuk kedepannya mau ada ini gak next project sebarang Kak Caca? Belum, belum Seneng, terima kasih Udah bertemu di sini TransTV Atau mungkin rencana bikin konten bareng Kak Caca? Belum, belum insya Allah kedepan Kan dia juga sibuk ya Iya Sama-sama punya kegiatan sendiri sekarang masih masih ngera Betul, betul Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa